Polisi menangkap pelaku pembunuhan satu keluarga seniman di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Polisi menyebut pelaku merupakan teman korban. Pelaku pembunuhan satu keluarga seniman di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah berhasil ditangkap polisi. Polisi menyebut pelaku nekat melakukan pembunuhan karena dendam. Sebelumnya antara pelaku dan salah satu korban sempat melakukan transaksi jual peliga melahan. Kini polisi masih terus menggali keterangan pelaku yang tengah dirawat di rumah sakit karena mencoba punuh diri saat akan diperiksa. ...dan tetapkan tersangka dari pembunuhan berencana yang disertai dengan kecuran pemberatan ini dilakukan oleh seorang atas nama Tumani yang sampai sekarang belum bisa diambil keterangannya. Karena yang bersangkutan sakit ini kita awali pada saat kejadian ini adalah tanggal 3. Februari kemarin yang perkiraannya pembunuhan itu dilaksanakan pada pukul 21 sampai pukul 24. Sementara itu salah satu anak korban sempat tidak percaya pelaku tega membunuh keluarganya karena selama ini pelaku merupakan rekan kerja korban di dunia kesenian. Sebelumnya satu keluarga seniman yang terdiri dari empat orang ditemukan tewas di Padepokan Seni Ongko Joyo di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah pada 4 Februari lalu. Polisi memeriksa 16 saksi hingga akhirnya menangkap pelaku pembunuhan tersebut. Sejumlah barang bukti berupa senjata tajam jenis sabit, telpon seluler, sepatu bud, dan beberapa perhiasan telah disita polisi. Akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman mati. Mekananda, Kompas TV, Rembang, Jawa Tengah.